Kamu masih sama Sony kan, jadi aku harus minta izin ke Pak Yan gitu. Terus Pak Yan tuh bilang gini, Ros. Wah, Mira, pas banget kalau kamu ajak Eros. Dia tuh sekarang lagi di fase John Lennon. Dia bilang gitu. Itu kira-kira maksudnya apa, Ros? Heiho! Ros, nggak apa-apa, Ros. Gue ini juga baru, Ros. Baru aja ngelakukan hal-hal kayak gini. Tadinya nggak pernah. Apa kabar, Eros? Baik, Mbak. Sendiri ya, Mbak? Sendiri. Mas Riri ada Iva Isfansyah juga di sini. Ada Nikola Saputra tadi di sini. Semuanya. Karena ternyata kalau live gini cuma bisa berdua, Ros. Ros, kecuali lo punya, ada satu badan lah yang bisa membuatnya rame-rame gitu ya. Tapi kalau nggak ya jadi cuma berdua gitu. Jadi kita ngobrol-ngobrol ngalur hidul aja ya, Ros? Boleh, boleh, boleh. Bebas. Gimana? Mentok nggak, Ros? Kamu bikin lagu nggak selama 4 bulan ini? Dapat lagu nggak? Banyak. Wah, si. Dapat materi banyak-banyak. Sampai kadang-kadang ada apa namanya ya, setelah selesai lega gitu. Saya, aku jadi harus ini apa namanya, punya disiplin. Disiplin dalam arti, nggak bisa kayak dulu, Mbak Manya. Kalau dulu, Mbak Manya begitu ada mood, langsung hajar gitu. Tapi kalau sekarang, begitu ada mood, pelan-pelan ini biar nggak cepat habis waktunya. Jadi, Mbak Manya. Takutnya masih lama gitu. Oh, karantinanya masih lama. Yaudah, hari ini diselesaikan drumnya dulu. Kemudian besok apa bassnya, apa segala macem gitu. Terus, juga ya memang bagus sih dari kreativitas. Bagus, cuman dari segi ini ya, apa namanya. Pendataan yang agak kacau. Karena ada ampamanya kayak kemarin aku bikin musik yang cuman satu menit. Yang itu artinya, musik satu menit itu nggak akan jadi apa-apa. Dan kemudian, cuman aku taruh aja di Instagram, apa segala macem. Tapi itu di hari yang normal, musik yang ide satu menit itu mungkin bisa jadi satu lagu full. Tapi ini karena satu menitnya banyak, jadi kayak, ya udahlah ini taruh Instagram. Jadi kayak banyak membuang, apa namanya, yang udah aku dapet. Cuman ya ide banyak gitu. Nah, Ros, kalau kayak gitu misalnya lu punya bikin lagu, kamu bikin lagu katanya satu menitan gitu ya. Biasanya kalau bikin lagu itu, kamu memulainya dari chorus, dari refrain, atau dari awal, atau bisa dari mana aja? Ya, itu misterinya bikin lagu sampai hari ini yang aku nggak ngerti itu sih. Jadi, tidak ada rumus yang pasti. Dulu sering bikin lagu berawal dari nadanya. Kemudian ada dari liriknya. Terakhir-terakhir sih, lebih banyak dari temanya dulu. Karena buat aku bukan lagi tantangan kalau bikin lagu tentang aku suka kamu dan kamu suka aku itu udah boring. Karena aku bikin versi itu udah banyak gitu. Jadi, cari versi lain gitu. Kayak, contohnya kemarin terakhir aku bikin tentang lagu judulnya film favorit. Jadi kayak, apa namanya, apa yang lagi tren sekarang gitu. Film-film Indonesia kan lagi bagus nih. Jadi, mengaitkan sama film tuh seperti apa gitu. Jadi, kayak dia, aku berimajinasi bahwa si cowok akan memperjuangkan si cewek seperti di film favoritnya. Kayak gitu, kayak gitu. Jadi, dari ide itu dulu. Seru banget. Dari ide itu dulu, baru cari vibe-nya, cari feel-nya, kayak gitu. Kalau sekarang lebih sering kayak gitu sih. Bisa juga, terakhir-terakhir, dari loop drum. Jadi, ada suara loop gitu, terus kemudian aku bikin pattern. Ya, bisa segala macam ternyata. Aku selalu penasaran, kalau pernah baca beberapa artikel dari Sheila on 7, aku selalu penasaran, siapa sih sebenarnya yang memberi nama Sheila? Kan awalnya Sheila ya. Apa betul itu adalah ngambil dari bahasa Celtic ya, kalau nggak salah ya. Yang artinya adalah musik gitu. Nah, itu siapa sih yang sampein dan cari-cari? Oh, ini kayaknya keren nih gitu, Sheila. Kemudian akhirnya dari geng memilih on 7 gitu. Oke. Jadi dulu, itu pertama kali aku ketemu sama anak Sheila on 7, yang pertama kali ketemu adalah Sakti. Karena dia tetangga. Jadi ceritanya, waktu aku kecil kan, mama sama papa kan divorce. Dan waktu SMA aku pindah ke rumahnya papa, tinggal sama papa gitu. Di lingkungan papa itu ada anak, ada anak yang bisa main kitar sebentar. Ini ada intrupsi. Oh sayang. Naik meja. Kamu berenam. Kamu berenam di rumah itu ya. Oh lebih. Kucingnya ada empat. Aduh. Biasanya pada datang ke rumah dan makan dan petah. Saya punya tiga, tapi di luar semua. Terus, terus, terus. Oke, pindah sama papa, di lingkungan itu ada anak yang pinter main gitar. Waktu itu Sakti yang aku dikenalin sama saudaraku gitu. Udah, kenal dari situ. Terus, dari situ, kan aku SMA kan? Dari si... Eh, sorry. Ada sebelum Sakti. Sebelum ketemu Sakti itu, ada anak di kelasku, di kelas SMA kelas 1 itu. Ada anak namanya Sila. Terus, dia tahu aku tinggal di daerah situ. Dia bilang, oh aku ada kenalan di situ. Ada kenalan di situ yang pinter main gitar juga. Namanya Sakti. Terus, ada... Di... Agak deket dari situ juga ada yang namanya Adam. Kayak gitu, kayak gitu. Jadi, si... Si anak namanya Sila ini, dia kayak... Istilahnya apa ya? Mak comblangin gitu. Jadi buat, oh kalian sama-sama suka musik. Kalian sama-sama suka main gitar. Harusnya kalian ketemu nge-band bareng gitu kan? Dan kemudian, suatu hari, aku ketemu nih sama Adam. Sebelum... Jadi sebelum saling kenal gitu ya. Cuman ketemu aja. Cuman, aku udah... Adam udah tahu aku dan aku udah tahu Adam. Oh ini anak yang diceritain si Sila gitu. Dan kata-kata yang pertama keluar dari Adam tuh, Sila ya. Temennya Sila ya. Nah, dari situ... Ada kelucuan kan, harusnya kan kenalan nih. Eh, halo, aku Eros ini ya. Temennya Sila, blablabla. Tapi, karena memang waktu itu... Adam itu orangnya Kiku dan aku juga Kiku. Jadi yang pertama kesebut adalah... Sila ya? Temennya Sila ya? Iya, kamu temennya Sila juga ya? Oh gitu. Dan itu jadi, kadang-kadang jadi bahan lelucon. Kenapa, betapa kikunya kita ketemu waktu pertama kali itu. Terus akhirnya, dulu dikasih nama Sila, geng. Yang artinya, temen-temennya Sila yang main band. Oh gitu. Ya. Itu jadi dari kikunya si Adam ngomong, Sila ya. Temennya Sila ya. Dan aku masih ingat banget ekspresinya dia pakai kacamata. Sangat culun sekali. Tiba-tiba dia datengin aku. Aku lagi duduk-duduk sama temen. Jadi kan itu lagi, ini lah. Kalau zaman dulu itu ada festival. Itu butuh audisi. Audisi band. Jadi di satu area, itu kumpul anak-anak SMA. Ada SMA berapa, SMA berapa. Kumpul di situ buat audisi. Buat manggung di suatu acara gitu. Nah, di situlah si Adam nyamperin. Karena dia tahu. Aku eras temennya Sila. Oke. Ini banyak banget yang minta kita ngobrolin kerjasama. Kita Waktu Digi, Ros. Tadi kita sempat ngobrol sebentar sama Mas Riri gitu. Bahwa kita ngebayang kita butuh lagu folk yang asik gitu. Dan nggak tahu kenapa yang muncul adalah yang ada di kepala itu lagu yang pernah disiptakan oleh Ros Chandra. Itu sebabnya kita waktu memutuskan. Yuk kita coba ngobrol sama Ros gitu. Dan waktu itu kamu masih sama Sony kan. Jadi aku harus minta izin ke Pak Yan gitu. Terus Pak Yan tuh bilang gini Ros. Wah, Mira. Pas banget kalau kamu ajak Eros. Dia tuh sekarang lagi John Lennon. Lagi di fase John Lennon. Dia bilang gitu. Itu kira-kira maksudnya apa, Ros? Kalau gue kan jelas ya. Kalau gue jelas ngajak karena memang time is berat. Yang kalau orang bikin lagu yang keren. Tapi waktu itu Pak Yan itu bilang gitu. Wah, dia lagi dalam fase John Lennon pas bilang. Maksudnya apa tuh? Gue mau nanya lupa terus. Oke. Jadi seperti yang, maksudnya fans Beatles tau ya. Biasanya setelah dia suka Beatles. Itu ada tiga pilihan. Dia stick di The Beatles. Atau dia berubah menjadi John Lennon. Atau dia berubah menjadi Paul McCartney. Jadi ya cuma ada tiga itu kemungkinannya. Dan waktu itu memang musimnya mengarahkan saya lebih suka John Lennon gitu. Karena gini. Waktu kecil saya tergila-gila Beatles gitu. Cuma karena keterbatasan dana yang saya punya buat beli CD dan kaset. Ya saya stick di The Beatles gitu. Tapi ternyata ketika saya udah bisa cari uang sendiri. Explore apa yang akan saya dengerin kan. Dulu belum ada internet atau apa kan. Jadi kalau mau dengerin musik ya kamu harus cari CD atau kasetnya gitu. Terus itu saya beli. Waduh kucing lagi lewatnya. Terus saya beli. Kucing jadi program. Jadi ini ya saya beli CD-CD dan kasetnya John Lennon gitu. Yang rare yang cuma nautik apa segala macem. Di situ kayak kaget aja. Wah ternyata ini orang sejenius itu segila itu gitu. Dan ya ada fase dimana saya sangat tergila-gila John Lennon. Dan sampai hari ini pun masih. Cuma sudah bisa lebih wise. Kalau dulu apa-apa John Lennon. Pokoknya John Lennon tapi sekarang lebih bisa wise. Karena ya itu kalau yang udah diwasa akan sadar bahwa gak ada John Lennon yang sekarang. Yang terakhir yang saya lihat yang saya senangi kalau gak ada The Beatles. Semuanya itu proses gitu. Jadi kamu harus suka The Beatles dulu baru kamu mengerti John Lennon kayak gitu. Oh oke. Aduh. Saya beneran waktu Pak Yan bilang gitu tadinya mikir gini. Ah ini maksudnya apa ya? Apa ya Ros lagi mau berhenti dari Sheila Onset gitu? Lagi mau keluar gitu. Lagi mau bikin album sendiri gitu. Tapi oke. Jadi itu ya. Dan aku bersyukur banget karena Ros terus terang dua lagu itu dahsyat banget. Sampai hari ini gue cinta banget mengambil kita bisa kerja bareng lagi ya Ros ya. Amin. Ya itu juga buat aku ini sih Mbak. Buat karirku aku dikasih kesempatan itu tuh untung aku ambil gitu. Karena mungkin aku gak akan bisa bikin karya yang seperti itu dan diekspos seperti itu. Kalau gak kerja sama-sama Mbak gitu. Karena lagu yang bagus itu banyak gitu. Lagu yang bagus itu banyak. Cuman yang butuh expose yang bagus apa segala macem itu tidak semuanya punya kesempatan gitu. Dan waktu itu apa namanya itu apa ya kayak golden moment buat aku. Ada film Miles bikin film dan itu filmnya juga bukan film yang apa namanya. Aku bilang bukan gak umum gitu. Gak umum. Dan aku juga vibe-nya lagi suka kayak gitu. Wah ini gila. Makanya begitu sehabis kita ketemuan sama Mas Riri sama Mbak itu. Aku ke rumah gak sampai setengah jam deh. Dua lagu itu udah ready gitu. Makanya gak lama kemudian kan aku kasih demonya kan. Aku kasih demonya. Dari demo itu waktu itu aku ingat Mas Riri bilang dia syutingnya sambil vibe-nya sambil dengerin film itu. Jadi filmnya belum ada tapi demonya udah ada demo lagunya. Karena aku sangat excited sekali gitu dengan proyek itu gitu. Jadi dan sampai hari ini Mbak. Sampai hari ini orang yang mainkan lagu itu, ngetek lagu itu, itu masih ada di IG-ku gitu. Bahkan ada yang lagi naik gunung itu udah pasti tuh. Mereka nyanyi di gunung lagunya itu gitu. Jadi emang spesial banget sih. Spesial banget. Dan bener banget kita selama syuting itu ditemani juga gitu loh sama lagu itu. Jadi buat kita memorinya, kita denger lagu itu tuh, memorinya bener-bener kental. Dengan Mandala Wangi, Pangrango, perjalanan syuting kita. Dan kita tuh kalau lagi syuting, kami banyak lokasi gitu kan. Biasanya bareng tuh Niko, aku, Riri, sama diketinya gitu ya. Dan pasti kita putar lagu itu gitu. Dan kita suka becanda. Suka becanda kalau lagi nyanyi udah mulai kecapean gitu. Pecahkan teka-teki malam tuh kita ganti menjadi pecahkan teka-teki silang gitu. Pertanyaan dari Helmi. Mbak, tolong tanyakan Mas Eros. Kapan signature gitar baru keluar? Oke. Memang sekarang saya lagi proses sama vendor buat bikin signature lagi. Jadi sekitar tahun 2012 yang lalu kan saya pernah bikin sama Squire. Sama vendor desain gitar saya. Dan ini lagi proses sama vendor Jepang. Cuman karena ada kondisi spesial seperti ini ya saya gak tau. Kapan akan siap di pasarannya saya belum tau. Cuman ini kita lagi proses desain apa segala macem. Pertanyaan teman-teman masih banyak. Sambil kita jalan aku juga mau nanya-nanya lagi ya, Rios. Gini, Rios. Kamu nonton kartun gak? Film kartun? Suka nonton kartun gak? Suka, suka. Oke, aku mau kasih beberapa, mau cek beberapa pertanyaan ke kamu. Tapi, tapi, tapi kamu harus milih ya. Gak boleh dua-duanya ya. Oke. Kamu kan anak 90s kan? Yes. Oke. Kapten Tsubasa atau Johnny Bravo? Kapten Tsubasa atau apa? Johnny Bravo. Kamu nonton gak itu kartunnya? Kartunnya. Aku, Kapten Tsubasa sih. Kalau Johnny Bravo gak itu, itu di bawahku mbak. Aku lebih tua lagi. Iya, itu berdua banget ya. Jadi kamu Kapten Tsubasa memilihnya? Iya, itu yang aku tau. Karena, tapi Tsubasa pun itu udah termasuk agak tua itu aku film itu. Iya, karena dia kan diulang-ulang-ulang terus ya. Oke, Rios. Nirvana atau Oasis? Waduh, Oasis-Oasis. Oke. Ini mungkin beda banget. Radiohead atau Gorillas? Radiohead. Buat teman-teman yang mungkin ikut dengerin, jadi bisa tau ya seleranya Eros. Apa yang dia pilih. Jadi, yang belum tau siapa nama-nama ini, karena kebanyakan juga nama-nama lama, tolong di Google. Iya, betul. Berarti tadinya aku mau nanya John Lennon atau Paul McCartney, tapi ya udah jelas John Lennon ya. Yes. Jimi Hendrix atau Eric Clapton? Aduh, itu gak bisa dipilih. Itu bukan pilihan. Gak boleh, harus pilih. Harus pilih. Aduh, gila. Takut dosa, Mbak. Kamu merasa mengkhianati ya? Kamu merasa mengkhianati yang lain ya? Iya, itu karena dua-duanya saya jiplak. Ya, kalau suruh pilih mungkin, kalau satu ya, Eric Clapton. Karena dia secara karir lebih panjang dan dia lebih bisa menempatkan sebagai manusia. Jadi, bukan cuma sebagai performa, bukan cuma sebagai artis, tapi juga sebagai manusia yang baik. Eric Clapton lebih bisa membutihkan ya, mungkin karena umurnya dia lebih panjang. Ya, dia memang sangat humanis ya juga ya. Kan, itu yang gak semua orang punya kesempatan lah untuk menjadi seperti dia. Oke. The Police atau You Too? Wah, gila, Mbak. Kan harus pilih, gimana sih? Aduh. Jadi PR gitu ya? Iya, iya. Bentar, bentar. The Police atau You Too? Aduh, gila. Ya, kalau ditanyain mau nonton konsernya, ya saya sih mau The Police lagi. Karena, karena kenapa ya? Kalau You Too sih, dia memang sudah tipikal band besar gitu. Band besar dan ya. Band besar yang unik. You Too kan seperti itu gitu. Dan kalau The Police ya, band semau-maunya sendiri, itu yang susah. Jadi, kamu sempat nonton live dua-duanya ya, Ros? Kamu sempat lihat The Police live dan kamu sempat lihat konser police yang kamu lihat, apa? Synchronicity berarti yang terakhir. Iya, itu tentu itu, Mbak. Sebelum itu kan, aku masih kecil. Iya, udah nggak mungkin tuh ya. Udah terakhir banget dan punya kesempatan akhirnya nonton. Oke, yang ini band tua nih. Pink Floyd atau Yes? Oh, Pink Floyd. Oke, kalau buku, kamu baca buku nggak? Karena gini, aku ingat banget salah satu juga kejadian waktu kita ketemu pertama kali buat kerjasama bikin gigi. Aku bawa beberapa bukunya Suhoki. Terus, aku bilang, ini Ros, kalau mau mengenali Suhoki ini ada buku-bukunya. Terus, kamu bilang gini ke aku, Mbak, mendingan Mbak cariin aja chapter yang paling penting dari buku tersebut. Jangan kasih aku semua bukunya gitu. Itu kenapa, Ros? Bisa di-share nggak? Oke, jadi waktu kecil, dan itu aku tahunya setelah beberapa tahun kemudian. Ternyata aku ada punya dyslexia. Oke, coba dijelaskan ke teman-teman nih yang nggak tahu apa itu dyslexia. Oke, dyslexia itu ketika ada kalimat, ada tulisan gitu, kita baca tanpa kita sadarin ada yang lompat. Ada yang lompat. Dan macam-macam tipikal dyslexia itu macam-macam. Ada yang urutan dari atas ke bawah itu bisa loncat, atau dari samping itu bisa loncat. Atau kebalik ya kalau nggak salah ya? Ya, ada yang kebalik-balik juga. Dan saya dua-duanya gitu. Itu parah sekali. Jadi waktu kecil, karena saya nggak sadar, dan orang tua saya nggak sadar, Saya termasuk, saya adalah murid yang tidak boleh pulang sekolah duluan, karena saya kesulitan dalam mengeja. Bukan mengeja sih, tapi yang mengurutkan itu gitu. Jadi habis dari sini tiba-tiba saya bisa ke yang lain gitu. Dan itu aku nggak pernah tahu kenapa waktu itu, dan orang tua aku juga nggak tahu. Tapi begitu seiring umur bertambah, dan banyak dapet info, Oh ini, ini kenapa dulu aku kalau pulang sekolah paling terakhir tuh gara-gara ini. Bukan salahku. Aku memang punya persoalan gitu ya. Iya, waktu itu sih memang, ini sih drop banget. Jadi kayak apa ya, minder banget. Tapi tapi soal, kak. Cuman ya, Iya sih banyak aku, banyak-banyak apa namanya, Tahu orang-orang yang aku suka gitu, dan dia disleksia juga ya. Salah satunya John Lennon, John Lennon juga disleksia juga. Itu nggak kita sadarin gitu. Nggak kita sadarin sampai ada orang yang mengingatkan. Itu yang bikin susah. Kadang-kadang aku baca kalimat, Nggak tahu artinya. Apa ya? Aku baca lagi pelan-pelan, Pakai satu-satu. Oh, maksudnya ini tadi, ini keliwat gitu. Dan ada parah dulu awal-awal ini ya, Awal-awal Ceylon 7 manggung kan, Begitu udah manggung dengan lagu banyak, Please lagu banyak. Itu sering loncat aku. Jadi setelah nomor 4, Aku bisa mainin intro ke nomor 7, Kayak gitu-kayak gitu. Itu sampai anak-anak itu, Wah ini gila ini. Akhirnya, List lagu itu dibuat besar, Dan jaraknya kelihatan gitu. Kelihatan yang khusus buat list, Buat aku tuh khusus gitu waktu itu. Jadi, Mbak Manya si Duta bilang, Oh oke, Lagu berikut ini, Apa Mbak Manya? Jujurnya kita gitu. Tapi aku intro-nya JAP gitu. Terus dia semua pada ngeliatin aku. Apa yang terjadi? Tapi paling gak semuanya membantulah ya. Oh iya, Iya, Dan banyak banget yang bilang mereka yang disleksia itu justru memang mempunyai kreatifitas yang sangat-sangat tinggi, Dan bisa ke berbagai bidang, Dan tentunya sama Eros jadinya lagu-lagunya juga dasyat, Liriknya juga keren banget. Amin. Jadi kita harus mengamini selalu gitu. Ros, Satu lagi mau nanya. Tentang, Mati Bujang Tengah Malam. Ya, Buat teman-teman yang gak tau ya, Eros itu, Pernah main film, Oke, Yang menyitradarai Fajar Nugros, Judulnya Mati Bujang Tengah Malam. Itu tahun 2007. Dan Ros, Kamu tuh mainnya bagus loh Ros. Aduh banget kalau dibacit loh. Aduh, Panas jadinya. Jadi kapok Ros, Gak mau lagi main film Ros. Ya, Cukup itu terakhir kali deh udah. Oke, Oke, Ini gimana nih, Mana Vincent nih? Vincent gak mau nanya nih, Aduh, Mana kakak Vincent nih? Tanya tadi. Tanya, Mending anak jadi gamer, Apa anak bantingin gitar muros? Kata Vincent. Mending anak jadi gamer, Apa anak punya anak yang bantingin gitar loh. Yana. Vincent, Dengerin Sen. Ini pasti sama sih jawabannya sama kamu. Gak apa-apa punya anak banting gitar, Tapi habis itu dia mau belajar main gitar. Gak apa-apa deh. Tapi yang penting dia mau belajar main gitar. Sampai saat ini anak saya tuh gak mau, Maksudnya menyentuh gitar dan bermain itu gak mau. Gak tau dan dia main game. Senengnya apa? Dia main game. Oh game ya. Senengnya main game. Kayaknya Vincent menyukurin, Syukurin. Ya musiknya, Kadang-kadang, Bikin saya suka gitu, Wah dia suka The Clash, Atau dia suka Ramones gitu, Kadang-kadang wah saya suka, Tapi kadang-kadang, Dia suka yang rap-rap gitu, Dan saya kurang mengerti. Pertanyaannya masih banyak, Tapi mudah-mudahan kita bisa bikin episode 2, Dan kalau aku ini semua sudah berlalu, Ros satu pertanyaan aja, Kalau ini semua sudah berlalu, Apa yang nomor satu pengen kamu lakukan? Jalan-jalan sih. Jalan-jalan aja pokoknya. Entah ke pantai, Entah ke gunung, Entah pokoknya keluar dari rumah. Yes. Setuju, setuju. Salma, Ros. Kayaknya aku juga gitu, Tapi satu hal, Aku jadi kepengen banget, Nanti kalau ke Jogja, Aku mau permisi, Mau main ke rumah kamu, Pengen nyobain masakannya Sarah, Tapi juga aku pengen banget nyobain, Masakanmu gitu. Mungkin Sarah bikin apa, Kamu apa, Kayak Ros nyambel, Kayak apa, Kayak. Aku spesial air panas. Oke, Kita berkabar ya, Ros. Thank you banget. Makasih Mbak. Salam buat Mas Sidi ya. Sehat-sehat, Stay home, Stay safe, Buat semuanya. Take care, Salam buat teman-teman Shilam 7 ya.